Apakah kalian suka mendengarkan musik menggunakan headphone? Banyak orang yang suka memaksimalkan volume musik mereka sambil menggunakan headphone karena suka dengan perasaan tenggelam di dalam musik tersebut. Tapi banyak juga yang sedikit khawatir karena takut merusak telinga. Sebenarnya bagaimana sih headphone bisa merusak telinga kita? Di saat gelombang suara mencapai telinga, mereka menyebabkan gendang telinga kita bergetar. Getaran ini ditransmisikan ke bagian dalam telinga melalui beberapa tulang kecil dan akan mencapai koklea yang merupakan suatu bilik berisi cairan yang di dalamnya terdapat ribuan rambut kecil. Di saat getaran suara mencapai koklea, cairan di dalamnya akan ikut bergetar dan menyebabkan rambut-rambut tersebut bergerak. Suara yang lebih besar akan menyebabkan getaran yang lebih besar juga dan akan menyebabkan rambut-rambut tersebut bergerak lebih banyak. Di saat kita mendengarkan suara yang terlalu besar dalam jangka waktu yang terlalu lama, sel-sel rambut tersebut akan kehilangan sensitivitas terhadap getaran. Banyak suara besar akan menyebabkan sel-sel tersebut bengkok atau terlipat. Ini yang menyebabkan sensasi kehilangan pendengaran untuk sementara dan akan butuh waktu bagi sel-sel rambut pulih. Dalam beberapa kasus, sel-sel tersebut tidak pernah pulih. Kerusakan yang terlalu besar akan mencegah mereka berfungsi secara normal kembali dan akan berakhir menjadi kehilangan pendengaran yang permanen yang hampir tidak mungkin untuk disembuhkan karena tidak ada obat yang dapat memperbaiki kerusakan pada bagian dalam telinga. Salah satu tanda bahwa kalian telah mengalami pengurangan pendengaran adalah di saat kalian kesusahan mendengar di situasi yang berisik seperti restoran, mall, atau keramaian. Kalian suka meminta lawan bicara mengulangi kata-kata mereka. Kalian menyetel TV atau radio dengan volume yang sangat tinggi. Atau bahkan mendengar dengungan di telinga yang disebut tinitus. Apakah kalian tahu, tidak butuh suara yang sangat keras untuk merusak telinga kalian? Karena penggunaan headphone berlebih, walaupun dengan volume yang tidak terlalu keras, juga bisa merusak pendengaran. Durasi paparan juga mempengaruhi. Salah satu penelitian di Korea menunjukkan peningkatan kemungkinan kehilangan pendengaran sebanyak 1,19 kali lipat setiap menggunakan earphone selama 1 jam. Desibel, atau seberapa keras suatu suara, mengurang dengan jarak. Karena alasan ini, banyak ahli yang menyarankan kita untuk menggunakan headphone yang menutupi telinga secara keseluruhan, atau over-the-ear headphones. Jarak tambahan antara speaker dan telinga bisa mengurangi kekerasan suara dari headphone dan membantu mencegah kehilangan pendengaran. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan fitur noise cancelling pada headphone tertentu. Kebanyakan orang memaksimalkan volume untuk menenggelamkan suara sekitar. Jika kalian menggunakan fitur tersebut, kalian tidak perlu memaksimalkan volume untuk menghindari gangguan. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka bisa menjaga kualitas pendengaran mereka juga. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.